Halo efizan, Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Mohd Ali dan Ketua Umum Jalas Nasri Ibu Fera Mohd Ali melaksanakan makan siang bergizi bersama anak-anak di Makassar sebagai bagian dari upaya mencerdaskan anak bangsa melalui program gemari atau gemar makan ikan. Makan siang bergizi merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. TNI Angkatan Laut melaksanakan uji cobanya di Makassar bersama seribu pelajar SD serta masyarakat setempat. Diketahui ikan merupakan protein hewani yang memiliki nilai kandungan gizi tinggi seperti asam lemak omega-3 yaitu EPA dan DHA yang berfungsi mencegah ateroklerosis dan melindungi jantung. Keduanya dapat menurunkan secara nyata keluar triglycerida di dalam darah dan menurunkan kadar kolesterol di dalam hati dan jantung serta merupakan zat pencerdas otak. Ikan sendiri tidak sulit ditemukan bagi negara maritim seperti Indonesia. Tidak hanya di laut, budidaya ikan juga bisa dilaksanakan di darah dengan cara yang mudah dan murah untuk mendukung program makan siang bergizi. Gerakan yang sama, genari, juga dilaksanakan di Makassar. Kasal juga melaksanakan makan siang bersama dengan seribu anak sekolah dasar dengan menu utama ikan. Menu makan ikan ini merupakan bagian dalam kampanye. Yang pentingnya manfaat makan ikan sejak ini karena banyak nilai kandungan gizinya. Terima kasih, Jalusefa, CMI. Jalusefa, CMI. Jalusefa, CMI. Jalusefa, CMI. Jalusefa, CMI. Jalusefa, CMI.